assalamualaikum hai semua selamat datang di channel youtube dapur hasika kali ini aku mau bikin coklat banana bread yang gampang banget bikinnya karena tanpa mixer hanya menggunakan 2 telur saja tapi hasilnya itu sangat enak, moist lembut dan pastinya gampang banget ya, jadi kalau kalian mau tau bagaimana aku bikinnya tonton video nya sampai selesai ya dan jangan lupa subscribe channel aku supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya untuk bahan-bahannya disini aku gunakan 6 buah pisang yang sudah matang jadi ini emang harus gunakan tuh bener-bener matang ya, ini enggak busuk tapi ini bener-bener matang yang kematangan karena kalau yang kita pakai seperti ini tuh nanti bulunya bisa manis asli dari pisangnya ini ya ini aku gunakan 6 buah pisang karena pisangku ini berukuran kecil, kalau pisang kalian agak besar bisa gunakan 5, kalau mau ditimbang itu sekitar 300 gram ya dan ini bisa menggunakan pisang apa saja yang aku gunakan ini pisang raja, bisa menggunakan pisang ambon, pisang kepok, pisang apapun ya yang penting pisangnya itu bener-bener matang seperti ini kemudian disini ada 200 gram tepung terigu protein sedang ini aku pakai merk segitiga biru 80 gram brown sugar 75 gram gula pasir 70 gram margarine yang sudah aku cairkan kemudian disini ada 50 gram minyak sayur 3 sendok makan coklat bubuk ini ada 2 butir telur kemudian ini ada 1 sendok teh baking powder ini ada 1.4 sendok teh baking soda dan juga ini nanti aku pakai setengah sendok teh vanila yang pertama ini aku kupas pisangnya terlebih dahulu ya ini pisangnya aku hancur-hancurin terlebih dahulu ya ini pisangnya aku hancurin seperti ini mau aku bikin seperti kayak buber bayi ya ini sudah cukup seperti ini kemudian ini aku sisakan dulu kemudian ini aku masukkan 2 butir telur kemudian aku masukkan brown sugar dan juga gula pasir dan juga gula pasir kemudian ini aku masukkan vanila ini aku kocok terlebih dahulu ya kemudian ini aku masukkan pisangnya ini aku aduk rata kemudian aku masukkan bahan basah yang lainnya yaitu ini ada minyak sayur dan juga margarin ini aku campur semuanya jadi satu ini bener-bener gampang ya buatnya karena kita tinggal aduk-aduk saja tanpa mixer dan Insya Allah pasti jadinya ini ya karena emang segampang itu kayak bikin telur dadar ya tinggal dikocok-kocok saja jadi deh ini kalau sudah tercampur rata seperti ini kemudian aku mau masukkan bahan keringnya yaitu disini ada ini aku ayak dulu ya jadi ini aku masukkan soda kue baking powder cokelat bubuk dan juga tepung terigunya ini aku masukkan setengah dulu kemudian ini aku aduk rata ya jadi satu aku ganti aduk pakai spatula biar lebih mudah ya untuk mencampurkannya ini kita aduk sampai asal tercampur rata aja ya pokoknya si tepungnya ini sampai udah nggak kelihatan tepung lagi itu sudah cukup jadi gampang banget kan ya bikinnya bener-bener mudah tapi nanti itu rasanya enak banget ini sudah cukup kemudian aku masukkan ke dalam loyang ya disini aku sudah siapkan loyang ini loyangku berukuran 20 x 10 cm ini yang sudah aku alasi dengan baking paper ya ini juga aku kasih lebihan supaya nanti ketika matang biar ngambilnya lebih mudah ini adonanya aku masukkan ke dalam loyangnya sini ini bisa aku ratakan seperti ini ya kemudian ini mau aku kasih topping mau terserah ya ini dikasih topping boleh nggak dikasih topping boleh ini mau kasih topping cokocip dan juga ini aku kasih topping almond ya almond slice kalau untuk topping ini terserah mau diiris pisang boleh atau kasih walnut boleh jadi terserah ya ini sudah cukup kemudian ini bisa aku oven ini sebelumnya ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu ini aku masukkan di rak tengah ya kemudian ini aku oven kurang lebih selama 45-50 menit dengan api sedang cenderung kecil atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing jadi nanti kita pantau terus aja ya kalau bisa nanti tingkat kematangannya kita gunakan dengan tes tusuk oke teman-teman ini sudah matang ini untuk waktunya aku tambahkan ya ini tadi total waktu 50 menit mantap seperti ini ya untuk mengetesnya sudah matang atau belum ini bisa menggunakan ini ini aku pakai lidi aku tusukkan ke sini kalau sudah tidak ada yang nempel berarti sudah matang ya ini aku pindahkan dulu ya mantep banget ya ini aku tunggu sampai dingin dulu ya baru nanti bisa aku potong oke teman-teman ini sudah sudah dingin ya ini mau aku potong bener-bener moist lembut banget enak banget ini ya bikinnya mudah tinggal diadu sudah jadi kue ini saya enak ini ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel aku supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Alhamdulillah terima kasih kejadian untuk selesai dan disharing ketika mampu kejadian setkan ketika kejadian ketika Terima kasih.